Sebagian masyarakat Indonesia memandang konflik Israel-Palestina sebagai konflik agama Pandangan tersebut tidak memiliki basis empiris sebab penduduk negara Israel dan Palestina heterogen dalam hal suku bangsa dan agama Membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama juga kontraproduktif untuk mewujudkan perdamaian Sebab narasi perang agama akan memicu sikap pro-kontra yang bersumber dari emosi keagamaan Penduduk Israel heterogen dalam hal suku bangsa Data dalam situs jewis virtual library.orans menyebutkan penduduk Israel terdiri dari 6.894.000 orang Yahudi atau 74,9% Sedangkan 1.966.000 orang sekitar 21% adalah orang Arab dan sisanya penduduk dari berbagai suku bangsa Heterogenitas penduduk Israel juga terlihat dari agama di mana mayoritas adalah penganut Gidesne Umat Islam menempati presentasi kedua terbesar di Israel Umat Kristen dan Durs masing-masing sebanyak 2% atau sekitar 180.000 orang di Israel Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang Tapi foto-foto demo dari tahun sekian dimunculkan di Indonesia Itu di Indonesia beritanya heboh sekali Katanya ini Yerusalem sedang kacau makanya orang tidak berani ke Israel Padahal aman-aman saja Israel Itu yang terjadi makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama Pada saat sekarang ini ada seorang Arab Kristen Palestina namanya adalah Hanan Nasrawi Dia selalu memenangkan diplomasi di forum internasional Kalau pihak Hamas, pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadda tahun 1987 Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi Itu kan cakar BDW itu Karena ini tanah wakuf umat Islam sampai akhir zaman dia Semaunya sendiri kan tidak begitu hukum internasional Dokumennya tidak ada seperti itu Tanah wakuf itu kan urusanmu Tahu hukum internasionalnya seperti apa Hanan Nasrawi sadar Sebagai seorang yang kesen dia tahu Alkitab pasti Bukan dia tahu Alkitab dia tahu dokumen-dokumen sejarah Bahwa Kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab Kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel Lalu dia pakai dalil Ham Waktu saat ada konflik tanah Bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa Pembayaran kehantirugi tidak dilakukan orang ini terusir Terus ditanya di forum internasional Di PBB Orang yang bersangkutan itu dihadirkan Ini tanah milik siapa? Negara Israel mengikuti ini tanah wilayah Israel Ya saya tahu ini wilayah Israel Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia Tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan persoalannya Tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia Itu enggak kok Sertifikatnya ini punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari Bapak saya Tuan Dawud Bapak Tuan Dawud dari mana? Oh dari kakek saya Tuan Sulaiman Oh jelas Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini Terus kemudian forum internasional mengatakan Serahkan ini kepada yang punya Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel Itu mau problem Silahkan wang itu wilayah negara Tapi sertifikatnya siapa? Ya orang ini serahkan Kalau kamu mau beli ya beli Dengan harga yang layak Itu yang terjadi Jadi antara penyelesaian secara HAM Secara pribadi Dengan penyelesaian secara politik Sama dengan gini Indonesia dulu kan milik Di Jajah Belanda Ya itu Setelah di Jajah Belanda kita merdeka Tanah yang kita miliki ini Tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka Ya itu Berarti sekarang Mentang-mentang Indonesia merdeka Terus yang punya ini misalnya Orang Timur yang sekarang masuk Portugis Kemudian dikatakan Oh tidak bisa Kamu orang Timur Ini tanah orang Timur-Timur Ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia Betul Pak ini miliknya Republik Indonesia Tapi ini yang beli kakek saya Pak Nah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur Iya kan Sejak zamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia Ini negara ini Menguasai milik saya Ini jelas ini Pembelian dari kakek saya Kira-kira seperti itu Nah ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM Oleh orang-orang Palestina Kristen Seperti Apa Hannah Nasroud dan sebagainya Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern Setelah tahun 1914 Turki kalah perang Palestina diserahkan kepada Inggris Karena pihak pemenang Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya deklarasi Balfour Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 Dengan ketentuan bahwa Tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi Nah Lalu Menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang Menghuli tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel Ketika terjadi proses rakyat itu Mereka kan Warga negara Dulunya kan warga negara Turki Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama Lalu diserahkan kepada Inggris Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah air Israel Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang Artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi Keberatan Lalu pada tahun 1937 Dikeluarkan yang namanya Komisi Lord Phil Karena orang yang namanya Tuan Phil Maka Lord Phil Disana dibuat obsesi pilihan ya Tanah Israel di tanah yang sama itu Di tanah suci itu Pembentukan dua negara dalam koeks Resistensi damai Yaitu negara Israel Dan negara Palestina Itu ditawarkan Tahun 1947 Dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 Yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara Di tanah suci ada dua negara Yaitu negara Israel Dan negara Palestina Dengan catatan Kota Yerusalem Tidak boleh Yerusalem Timur Tidak boleh menjadi ibu kota Salah satu negara yang berkonflik Yerusalem Timur Ditentukan statusnya secara hukum internasional Sebagai korpus separatum Sebagai bagian yang terpisah Di bawah hukum internasional Tahta suci Fatikan Sepakat dengan PBB Israel Sepakat dengan PBB Tetapi Orang Palestina menolak Karena Dihasut oleh Suku Orang-orang Arab Tetangganya Tidak bisa Tidak bisa Mereka tidak mau terima Status Wilayah tanah suci Itu statusnya Kosong kekuasaan Karena apa Ini kan statusnya Masih di bawah mandat internasional Mandat Inggris Yang memenangkan perang dunia Pertama Kan itu kan Berarti statusnya apa Statusnya dia Apa namanya Kosong Ketika orang-orang Palestina Masih sibuk Menolak Dan mereka punya agenda Menghapus Israel Dan tidak ada Negara Israel Sampai kapan pun juga Di wilayah Palestina Sementara statusku Negara Apa itu Wilayah itu Dalam kondisi Tidak lagi di bawah Turki Karena Turki sudah kalah perang Sama Lawan-lawannya Yang Antara lain Inggris Israel Curi stat untuk kemerdekaannya Ya mumpung ini Masih kosong Tidak di wilayah siapa-siapa Kemudian ada Deklarasi Balfour Yang mendukung Itu tanah Israel Soal Palestina Nanti diolah terima Tunda urusan lain Yang penting Sudah ada jalur hukum Bahwa ini Adalah Statusnya Kosong Maka dia proklamirkan Kemerdekaan 14 Mei 1948 Itu kira-kira seperti itu Jadi kalau saya Membahasnya kan Mitra apa ya Saya ngomong secara-nya secara Begitu 14 Mei 1948 Negara Israel Diproklamirkan Negara-negara Arab Mengroyok Israel Salah satunya Libanon Suria Irak Yordan Mesir Dan Saudi Arabia Negara-negara Arab Yang mengroyok Israel Itu tidak semuanya Islam Libanon Mayoritas Kristen Waktu itu Jadi tidak bisa kita Batasi Ini hanya konflik agama Lima negara Tadi kalah semua Sama Israel Dan ini orangnya Giren Pengelamat militer Joghairen Ini negara kecil Baru bangkit Begitu Kok bisa menang Sama negara-negara Raksasa Dari lima negara Libanon Suria Irak Yordan Arab Saudi Bahkan kemenangan itu Telah menambah Wilayah Yang dulu kan ditentukan Ini wilayah Israel Ini wilayah Palestina Uli mandat PBB Resolusi 181 Dengan kemenangan Perang itu Dia menambah Wilayahnya 50% Lebih Jadi dari dulu Yang menjadi Wilayahnya Palestina Sekarang Menjadi wilayah Israel Lah Ini kan bukan Pencaploan Ini menang perang Salahnya sendiri Kamu menolak kemarin Kalau kamu menerima Opsi dua negara Selesai kan Wilayah masing-masing Lah ini kamu menolak Kemudian kamu Melawan kami Kemerdekaan kami Kami perang Dan kamu kalah Lah ketika kalahkan Kemudian Wilayah yang dimenangkan Tadi Secara hukum Internasional Diakui sebagai Pemenang perang Seperti kasusnya Menangnya perang Apa namanya Inggris Dan sekutunya Atas Turki Dan sekutunya Gitu lah kira-kira Nah Perlawanan Tidak berhenti Mulai muncul Selain perang Tahun 48 Lalu disusul lagi Perang 6 hari Tahun 1967 Terakhir Perang Yom Kippur 1973 Di perang Yom Kippur Itu menarik Orang Yahudi Pada masa raya Kan tidak boleh perang Diserang mendadak Tapi Menang akhirnya Nah ketika Israel itu menang Ini menjadi problem Bagi Apa Negara-negara itu Kemudian perjanjian Terus dilakukan Muncullah Yasser Arafat Yasser Arafat itu Istrinya orang Kristen Menikah campur itu Menikah beda agama itu Ini di Timur Tengah itu Istrinya tetap Kristen Makanya Dulu kalau Natalan Selalu istrinya itu Datang ke gereja Ikut liturgi Sampai selesai Arafat menunggu di sampingnya Di Timur Tengah yang begini Bukan pemandangan yang aneh Biasa Ulama masuk gereja Mengucapkan selamat Natal Itu biasa Itu yang dilakukan Lairab Sanjani di Iran Yang dilakukan Seh Al-Azhar di Mesir Yang dilakukan Mulai Presiden Yasser Arafat Sampai Presiden Mahmud Abbas Palestina Sekarang itu biasa Hanya orang Indonesia Aja yang lebih Arab Ketimbang Orang Arab Tapi ya sudah Ini kan urusan Akhidah masing-masing Silahkan lah Saya cuma membandingkan Bahwa Mengucapkan selamat Natal Di negara-negara Arab Itu bukan hal yang aneh Kemudian Solusi dua negara Tadi diterima oleh Arafat Arafat menerima Solusi dua negara Tapi pada pihak lain Tetap intifadah jalan Artinya ada Orang Palestina Moderat Di garisnya Fatahnya Arafat ini Lalu orang Palestina Yang garis keras Faksi agama Melahirkan yang namanya Hamas Pada saat Keras-kerasnya intifadah itu Tahun 1987 Akhirnya Sejak saat itu Palestina terbelah Menjadi dua Yaitu Faksi Hamas Dan Faksi Fatah Dia yang terjadi Seperti itu Nah Pada saat sekarang ini Setelah pemilu Tahun 2006 Ya Kemudian Sebelum itu ya Tahun 80-an itu Sampai Presiden Anwar Sadat Mati terbunuh itu Karena perjanjian damai Dengan Israel Nah 50% lebih dari Kemenangan perang tadi Lewat meja perundingan Sama Israel Dikembalikan ke Mesir Makasih Saya kembalikan Ya Nilai Yordan juga Ini Milik kamu Tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya Nah Makanya sejak saat itu Yordan sama Mesir Sekarang menjadi sahabat Israel Saudi menjadi sahabat Israel Irak belum Libanon masih keras ya kan Itu yang terjadi sekarang ini Nah Kemudian Baru-baru Beberapa tahun terakhir ini Mereka ingin menerima solusi Dua negara damai Tetapi minta wilayah Sebelum perang yang gak bisa dong Nah kamu kemarin kan melawan perang Setelah perang saya menang Masa wilayah yang sebelum perang Yang ditentukan PBB kamu minta lagi Gak bisa Jadi itu yang dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina Itu sejatinya tidak seperti itu Ini secara Apa jujur Kemudian yang terakhir Pemindan Apa namanya Kedutaan Israel Kedutaan Amerika Yang selama ini ditelafut dipindah ke Yerusalem Heboh di seluruh dunia Orang Indonesia ikut heboh Mengadakan demo bahkan sumbangan beras kepada Palestina Orang Palestina kan gak makan nasi Berasnya dimakan siapa sekarang Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya Dia ikut-ikut Seolah-olah ngomong Palestina Padahal duitnya gak ke Palestina Saya ini ngomong sendiri langsung Dalam siaran televisi waktu itu TVRI Sama Apa namanya NDTV Waktu itu sekarang jadi RBTV Saya itu diwawancara Di Kedutaan Besar Palestina Bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu Dan Profesor Komarudin Hidayat Nah Kemudian Di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini Kami tidak pernah menerima bantuan sepeserpun Dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina Justru bantuan dari PGI yang kami terima Bantuan dari KWI yang kami terima Demo-demo untuk Palestina itu Kemana itu Orang Palestina gak makan beras Berasnya terus kemana Jangan dijual itu biaya Apa itu Demo berikutnya Itu biaya kampanye partai tertentu Kita gak tahu Itu yang terjadi Maka begitu mudah kita ini Diasut oleh masalah agama Terima kasih telah menonton